Kita teruskan ini alaman 21 membahas tentang tanda-tanda wakuf. Jadi kalau dalam Quran Pak Luluh ini menemukan tanda mim, ini berarti wakuf mutlak. Harus berhenti. Kalau ada tanda kof lamja ini, ini dihentikan lebih utama. Tidak dihentikan tidak apa-apa. Makan pete jengkol itu lebih baik enggak. Orang suka ya silahkan. Makruh namanya. Bahkan ada sebagian ulama rokok juga makruh. Tapi ulama-ulama di Saudi itu haram karena tidak ada manfaat sedikit pun dari rokok. Tapi itu terserah lah ya. Kalau titik tiga ini boleh berhenti di salah satunya. Tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Kalau sudah berhenti di sini, tidak boleh berhenti di keduanya. Jadi hanya berhenti boleh di salah satunya. Contohnya kita bawa mobil, ada dua halte. Kita boleh berhenti di salah satunya. Tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Kalau kita sudah berhenti di halte A, berarti di halte B tidak boleh berhenti. Atau di halte A tidak berhenti, kita berhenti di halte B. Kita boleh berhenti di salah satunya. Tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Kalau gym ini boleh berhenti. Kalau boleh berhenti berhenti ya berhenti. Kalau tidak berhenti tidak apa-apa. Cuma ada konsekuensi hukumnya. Kalau berhenti di situ tidak usah mengulang baca kita. Kalau lam alip ini ada muluakof. Lam alip ini ibarat lampu hijau. Kita bawa kendaraan tidak boleh berhenti di sini. Eh malah berhenti. Berarti itu mogok mobilnya. Karena kalau berhenti tanpa sebab ditilang sama Pak Polisi. Orang mobilnya mogok yaudah gimana didorong. Berarti ngulang. Kalau sodlamnya i alwaslu awla disambung lebih utama. Senin kemis itu lebih utama sepuasa sahum sunnah. Walaupun sunnah pahalanya jelas. Tapi enggak, ya enggak dapat pahala begitu. Itu sodlamnya disambung lebih utama. Silakan Pak Lulu. Ustaz. Ya, baca. Fatawalla. Fatawalla anhum. Fatawalla anhum. Kemudian. Yawma yada'udda'i ila syai'in nukur. Kemudian. Wa inna rabbaka huwa yahturuhum. Wa inna rabbaka huwa yahturuhum. Inna hu hakimu alim. Hakimun idhar. Inna hu hakimun alim. Inna hu hakimun alim. Alim. Ma'ayin ya. Inna hu hakimun alim. Kemudian. Afa may ya'hluku kamal la'a lakuluk. Afa may ya'hluku kamal la'a lakuluk. Kemudian. Afa may ya'hluku kamal la'a lakuluk. Afa may ya'hluku kamal la'a lakuluk. Terus. Illa mu ra'atahu qadarna. Inna ha halamin al-gobirin. Ini dia tadi dalam alif. Adamul wakob. Tidak boleh berhenti. Tapi kalau terpaksa berhenti di sini. Boleh. Tapi mulai. Qadarna. Kemudian. Zalika. 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 Nah itu boleh berhenti di salah satunya. Tetapi tidak berhenti di kudanya. Ya boleh. Udah. Kudallil muttaqin. Zalika. 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 bisa disambung lebih utama tapi kalau mau berhenti rohwa kalau disini rohwan idharkan kentang ketemu Alif lupa ya Hamzah ah wakwa ya orang tadi nih dah mabuk momen tadi udah diulang iya kalau membungkankan ada rasa beda sama saya beda gitu ya terlama-lama jadi sama wajrukil bahro rahwa in one-one-one top-one top-one wajrukil bahro-rohwan innahum jundum mu'rakun kamu Mbak Palu itu kalau Mug-Mug kayak orang Jawa aja Mug-Ramun Mug-G ini Mugi Muga Mug-Mugi Mug-Rakun G-nya kurang wajrukil bahro-roh rohwan 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 wajrukil bahro-rohwan innahum jundum mu'rakun mu'rakun wajrukil bahro-rohwan innahum jundum mu'rakun kemudian ini jangan banyak-banyak ya Pak satu lagi nanti saya diomirin sama Maci 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 karena dia percaya gak Pak saking cintanya sama pengajian kita dia diajak sama anaknya ke Singapura atau ke kemana gitu ya kemarin ke Taiwan mau berlibur enggak kok Umi lebih cinta sama Pak Ari iya mengaji bukan cinta sama orangnya sama mengajinya kayak gitu hebat segitunya tuh kalau Pak Leluh kan enggak gitu Pak Leluh mengajinya mau ngaji terus ada yang ngajak ada tamunya eh sayangnya yang ditinggalin terus Pak Leluh lagi mau ngaji eh ada orang yang meninggal eh sayang ditinggalin ya sih bener ya wanya meninggal masa saya diajak ya tapi segitunya segitunya Maci itu pengorbanannya Masya Allah mau diajak wisata gak mau kata saking anak-anaknya tuh ya gitu kesel yeles gitu kenapa sih katanya Umi gak mau ikut atau di Malaysia manggilnya Umi apa-apa gitu milih ngaji sama Pak Ari iya pengen ngaji aja akhirnya gitu Masya Allah segitunya mudah-mudahan Pak Leluh juga pengorbanannya begitu enggak saya lagi nungguin eh Pak Leluhnya enggak ada dua kali tiga kali Pak Leluh baru saya bales sekali enggak sih enggak bales-balesan ya Al-Ladhi Al-Ladhi Nata Tawwaffahumul Malaikat Utaibina Yakuluna Salam Al-Ladhi Nata Tawwaffahumul Malaikat Utaibin walaupun enggak boleh berhenti tapi kalau nafas enggak cukup enggak apa-apa berhenti dengan catatan didorong, lampu hijau enggak boleh berhenti karena kita ada satu dan lain hal, enggak apa-apa terpaksa berhenti, cuma kalau di lampu hijau ditabak dari belakang ya, ditilang ini permisalan aja karena berhenti di situ, nanti Al-Mala atau dari Toi Yibin boleh Al-Mala Iketu Toi Yibin yang bawah Mata'un Qalil Mata'un 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 Qalil ini berhenti lebih utama ya Mata'un Qalil Mata'un Qalil Berhenti boleh, enggak usah ngulang Boleh berhenti Mata'un Qalil Mata'un Qalil Mata'un Qalil Mata'un Qalil Mata'un Qalil Mata'un Qalil Qalil Mata'un Qalil Mata'un Qalil Biasa sama Bu Rehan jadi sinnya gak keluar tuh. Keteluran. Dibaca terus lebih utama. Disambung lebih utama. Berarti boleh. Tapi kalau mau disambung lebih utama. Makanau berarti jadi di gombi guna kan. Ma bukan mu. Ma makanau. Ma muka anak dari mana? Muka siapa emang? Makanak. Syar. Astagfirullah. Tenang-tenang. Kala antum. A'lamu. Dibaca lah ya temunya. Kalau berhenti jadi A'lam. Kalau dituliskan jadi mu lagi. Cara berhenti begitu. Jadi apapun huruf hijaiyah itu apapun bacaannya. Kalau dihentikan jadi sukun. Kecuali patah tayin ini dua. Ini dua. Dibaca satu. Apapun barisnya selain patah tayin jadi sukun. Wallahu'a'lam. Kalau berhenti. Kalau diterusin berbunyi lagi. Wallahu'a'lamu. Bima tasifun. Yang bawah Pak. Inna wa'adallahi haqq. Tanda. Gak ikut tanda. Itu sama. Al-waslu awla disambung lebih utama. Ya gak disambung. Ya gak apa-apa. Inna wa'adallahi haqq. Orang-orang disambung. Nah pas jangan juga orang kuat. Yaudah. Gak apa-apa. Berhenti saja. Patah ini disitu. Kalau kuat boleh. Inna wa'adallahi haqq. Falatagurannakum. Falatagurannakumul hayatudunya. Asya Allah. Pak Ustaz enak aja. Bisa aja. Kayak boleh. Ah kalau dah. Asya Allah. Bumumun. Saya baca koran. Inna wa'adallahi haqq. Hakkong. Kalau disambungin jadi hakkong. Tanwiin kan. Ikhpa kan. Hakkong. Ikhpa kesini. Hakkong. Ikhpa kesini juga bunyi M. Hakkong. Fala. Inna wa'adallahi haqq. Falatagurannakum. Iya. Fala. Falatagurannakumul hayatudunya. Iya. Kemudian ini. WHAMY YAB TAHGI. WAMY YAB TAHGI. WAMY YAB TAHGI. GAYRAL. WAMY YAB TAGI. GAYRAL. ISLAMI DINA. Islami. Gairal islami. Dina. Berhenti ya. Kalau disambungin, dinang. Jadi tanwin. Dina. Coba. Dina. Dina lanjutnya. Jadi ifa. Kalau dilanjut jadi ifa. Dina. Falai yukambalamina. Dina. Dina. Falai yukambalamina. Mina. 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 Wa man yabtagi ghayral islami dina. Ghayral islami dina. Fala yukambalamina. Bapak tahu agak artinya? Nggak tahu. Barang siapa yang memilih jalan. Selain jalan islam. Maka dia tidak akan diterima apapun amalnya. Sebaik apapun kau perbuat. Tak akan ada. Tak akan diterima. Paham nggak Pak ungkapan ini? Misalnya seorang lulu itu jadi bos. Bos saya. Ya. Saya bekerja untuk bos lulu. Saya rajin datang pagi pulang sesuai jadwal. Pokoknya rajin. Saya bukan hanya dapat gaji. Mungkin dapat bonus. Karena sama seperti ibadah. Bukan hanya rajin sholat. Sholat wajib. Sunnahnya pun dilakukan. Puasa sunnahnya dilakukan apapun. Saya dapat bonus dari Allah. Kalau saya bekerja dengan bos lulu. Saya dapat gaji dari bos lulu. Tiba-tiba. Saya bekerja untuk bos Hendrik. Padahal saya tahu. Saya itu adalah karyawannya seorang lulu. Tobing. Eh lulusah. Kok saya bekerjanya sama Hendrik? Hendrik itu orang lain. Pesaing lah istilahnya. Nah sekarang. Wajarkah? Bolehkah saya menuntut gaji saya sama seorang lulu. Sementara saya bekerja. Tunduk patuh. Hanya ke Hendrik. Padahal saya bawa hanya lulu. Bapak jawab. Iya enggak. Enggak pas loh. Malu lah ya. Orang beramalnya. Berbuatnya untuk Hendrik. Masa minta gaji sama lulu. Kata Pak lulu. Enak aja lu. Karyawan-karyawan gue. Lu kerja. Kagak pernah. Masuk kerja. Kagak pernah. Lu minta gaji sama gue. Tuh sama Hendrik aja. Sama Pak. Orang yang beragama. Padahal. Inna dina iddallahil islam. Agama yang diri doi Allah. Hanya Allah. Hanyalah agama islam. Dan. Wama khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Kata Allah. Allah. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia. Kecali untuk beribadah kepadaku. Gitu. Paham gak Pak. Orang udah disiapin bumi, langit dan segalanya. Oleh Allah. Malah kita khianat sama Allah. Kita musrik, murtad. Kita kafir. Kita tidak beribadah sama Allah. Layakkah kita minta sama Allah. Gitu. Makanya kadang-kadang ada yang bertanya. Pahari ayah saya belum masuk islam. Boleh gak saya berdoa untuk ayah saya? Jawabannya gimana kalau menurut Pak Leluk. Menurut logika tadi. Saya gak bisa Pak Ustaz. Iya. Orang hidupnya juga dia. Sama seperti preman. Orang hidupnya juga ngebuka rok. Orang curi, orang curi ini, curi itu. Tiba-tiba meninggalnya mau disolatkan. Apa hubungannya? Orang lagi hidup aja dia gak pernah sholat. Kenapa ingin mau disolatin? Kemana masuknya? Gitu. Cuman paling pada ulama suka ini Pak. Berhusnuzon. Berbaik sangka. Jangan-jangan di akhir hidupnya dia sempat bertobat. Kan itu masalahnya Wallahu'alam. Bisa jadi dia pas akhir-akhir hidupnya bersahadat. Kemudian bertobat gitu. Dengan ada harapan. Secerca harapan. Itu. Makanya jawabannya gampang ya Pak. Saya ingin banyak. Pak Hari boleh gak saya berdoa untuk orang tua? Ya. Saya bilang jawabannya kayak begitu. Orang di dunianya aja dia tidak pernah taat. Dia tidak pernah patuh sama Allah. Bagaimana mau didoakan menjadi baik kepada Allah gitu. Karena lagi hidupnya juga gak suka sama Allah. Dia murtad. Dia musrik. Dia kafir. Gak sholat. Gitu ya. Tapi kalau jawaban yang bijaksana. Ya berdoa sama. Berdoa-berdoa saja. Wallahu'alam. Allah yang tahu menerima atau tidak. Karena kita ingin apa ya. Tidak ingin menyakiti dia. Karena ayah bundanya seperti itu. Kok Pak Leluh diem aja. Gak suka ya saya ngomong. Baprah. Saya memang lagi baprah. Masalahnya tadi Bu Rian pagi-pagi gitu. Menyakiti saya. Enggak sih. Terus udah kita tahu Pak Arinya marah-marah. Pak Arinya ini aku kasih semennya buat makan. Maka semennya makan. Bukan. Buat pesantri. Terima kasih Bu Rian. Bercanda ya Bu Rian ya. Bu Rian ini orang baik. Masya Allah. Pak Leluh susah loh bener. Nyari orang yang baik. Mau ngajarin Pak Leluh pagi-pagi. Sementara dia juga lagi kerja di sana Pak. Gak ada Pak. Gak ada di dunia. Cuman satu Bu Rian. Ya Allah. Ya Rabbani Bu Rian. Semoga amal ibadahmu diterima oleh Allah ya. Dilapangkan. Eh kubur. Bukan dilapangkan rezekinya. Kan belum meninggal. Dilapangkan rezekinya. Dimaafkan segera desa dan kesalahan kita. Pasti adalah ya salah. Salah. Ya Pak. Hatta Pak. Hatta iza sawabayna shodakowni kolam. Shodakowin Pak. Bukan shodakowin. Shodakowin. Kan titiknya satu Pak. Shodakowin. 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 Iya gak? Shodakowin. Tidiknya kan satu. Shodakowin. Shodakowin. Fa'in. 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 Apa ya? Baik Pak. Baik Pak. Fa'in. Hatta iza sawabayna shodakowin. Kala fukuhin. Iya. Pukuh. Kurang-kurang. Kurang ngorok aja Pak. Pukuh. Ini mumpung musim hujan ya Pak. Hujan-hujanan ya. Biar mirip saya-saya nih. Kalau udah hujan-hujanan kan banyak rehaknya. Kha'pukuh. Dia belajar coba ya. Hatta iza sawabayna shodakowin. Kala fukuh. Kemudian Pak. Iyamsaskum. Korhu. Fa'kada masalkowin. Sampai situ dulu boleh. Iyamsaskum. Iyamsaskum korhu. Fa'kada masyal kawm. Iya. Fa'kada. Tulang dari fa'kada boleh. Fa'kada masyal. Ka'uma. Fa'kada masyal kawma. Korhum. Korhum. Korhum mislu. Fa'kada. Fa'kada. Fa'kada masyal kawma korhum mislu. Pendek. Kenapa panjang? Mislu. Enggak ada yang panjang. Kalau panjang itu kalau ada madnya dulu. Kan enggak ada madnya. Ada mad di akhir itu jadi pendek. Warsila kosil. Mislu. Siapa ya. Fa'kada masyal kawma korhum mislu. Iyamsaskum korhum. Fa'kada masyal kawm. Fa'kada masyal kawma korhum mislu. Paham enggak Pak ya. Bahwa hidup itu yang penting kan harus tenang. Dengan tenang jadi nyaman bacaan itu enggak hilang. Kalau buru-buru malah banyak yang salah. Kenapa tenang? Karena ada ilmu. Sama. Di jalan tiba-tiba Bapak lagi bawa mobil. Ada tilang polisi. Bapak tenang. Enggak usah takut. Karena surat-suratnya lengkap. Coba andrikan surat-suratnya tidak lengkap. Wah pasti belagapan Pak. Takut ini takut itu. Walaupun kenang-kenang saya juga. Kalau ada Pak Polisi entah kenapa ya. Padahal surat-surat kita lengkap. Ada aja rasa takutnya. Karena takutnya lampu lah inilah itulah ya. Tapi intinya. Ada ilmu hidup kita menjadi tenang. Sama seperti tadi. Ada Pak Polisi kita enggak takut. Karena surat-surat kita lengkap. Kita enggak takut bacaan kita tenang. Karena sudah ada ilmu. Ilmu itu didapat dengan latihan. Dengan belajar. Dengan bertanya. Bertanyalah kamu ke ahli zikir. Ke ahli ilmu. Kalau kamu tidak paham. Tidak tahu. Itu ya Pak. Kata Bapak-Bapak. Ngajunya kapan. Yaudah. Saya enggak enak sama Pak Alulu nih. Allahuaklamu. Allahuaklamu bima. Alib dan Ain. A'lamu. Dulu baru Ain. A'lamu. Allahuaklamu bima. A' dulu baru Ain. A'lamu. 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 Sadaqallahulazim. Terima kasih Pak Lulus yang sudah memberikan motivasi untuk kita semuanya. Semoga kita tetap istiqomah dalam beriman, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam berilmu. Terima kasih untuk semuanya.